Intro Halo Sobat Youtube, bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Youtube semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sobat Youtube, di video kali ini kita akan mereview tentang salah satu uang kuno kertas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya Sobat Youtube semua, selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Salah satu uang kuno kertas yang menarik untuk dikupas dan dipelajari adalah uang kertas seri sukarelawan. Bagi anak-anak generasi Gen Z, mungkin banyak yang belum pernah melihat uang kertas seri sukarelawan. Uang ini memiliki desain yang unik dan berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan uang kertas zaman sekarang. Uang seri sukarelawan adalah uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia. Uang ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengkampanyekan dan menggelorakan semangat Dwi Kora, pada saat terjadi konfrontasi antara negara Republik Indonesia dan negara Malaysia yang melahirkan operasi Dwi Kora pada tahun 1964. Uang kertas seri sukarelawan terdiri dari 5 pecahan, yaitu mulai dari 1 sen hingga pecahan 50 sen. Pecahan kelima sekaligus pecahan terbesar uang kertas seri sukarelawan adalah uang dengan pecahan 50 sen. Sen sendiri adalah pecahan di bawah pecahan baku Indonesia yaitu rupiah. 1 sen sendiri bernilai seper 100 rupiah, dan 50 sen bernilai setengah rupiah. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat berbentuk 4 persegi panjang berukuran 104 x 52 mm. Didominasi warna merah dan coklat, serta memiliki warna dasar merah muda dan putih. Jika dibandingkan dengan uang kertas sebelumnya, desain pada uang ini cukup sederhana. Untuk desain bagian depan atau bagian obverse mata uang, pada bagian kiri atas terdapat teks bertuliskan Bank Indonesia. Pada bagian kiri tengah, terdapat angka 50 berwarna merah, sebagai nilai nominal uang ini, sedangkan pada bagian kiri bawah terdapat teks nilai nominal yaitu 50 sen. Pada bagian tengah mata uang terdapat tanda tangan direksi yaitu tanda tangan Bapak Yusuf Muda Dalam, sebagai gubernur Bank Indonesia dan Bapak Herta Tianto, sebagai direktur Bank Indonesia. Pada desain bagian depan sebelah kanan terdapat desain gambar seorang sukarelawan, menghadap ke kiri, dengan ciri khasnya memakai topi, dan di pundaknya terdapat tulisan sukarelawan. Kemudian di bagian pojok kanan atas terdapat angka 50 berwarna coklat, berukuran lebih kecil. Kemudian di bawah angka 50 atau di belakang gambar sukarelawan terdapat angka tahun emisi yaitu tahun 1964. 1964. Meskipun memiliki tahun emisi 1964, namun uang ini baru diedarkan tanggal 13 Desember tahun 1965. Dan ditarik dari peredaran tanggal 15 November tahun 1996. Uang ini diterbitkan pada akhir tahun 1965, pada saat itu, di negara Republik Indonesia terjadi inflasi besar-besaran atau hiperinflasi. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan melonjak naik. Lalu mengapa uang ini baru diedarkan tahun 1965? Selain disebabkan situasi politik yang tidak stabil, uang ini baru bisa diedarkan karena Bank Indonesia baru mempunyai undang-undang yang sah untuk mengedarkan uang ini pada tahun 1965. Pada tahun 1965-an penarikan uang lama dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan uang kertas baru. Untuk mewujudkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Republik Indonesia, Bank Indonesia diberi wewenang untuk menerbitkan semua jenis uang rupiah dalam berbagai pecahan. Kembali ke desain uang 50 sen seri sukarelawan, uang kertas 50 sen ini memiliki background ragam hias garis spiral geometris. Di bagian margin bawah bagian tengah terdapat mikroteks yang bertuliskan PN percetakan kebayoran, yang merupakan perusahaan percetakan yang mencetak secara masal uang ini. Dari desain depan kita beralih ke desain bagian belakang. Pada bagian pojok kiri atas dan pojok kiri bawah terdapat angka 50 sebagai nilai nominal uang ini, dengan background lingkaran roset jaylos berukuran besar. Di bagian tengah atas terdapat nomor seri yang terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka. Angka pada nomor seri mata uang ini umumnya diawali dengan angka 0, saya belum pernah menemukan angka awal pada nomor seri mata uang ini, selain angka 0. Kemudian di sebelah kanan terdapat angka 50 berukuran lebih besar dengan background ragam hias lingkaran roset jaylos. Di bawahnya terdapat mikroteks undang-undang keuangan Republik Indonesia, yang berisi tentang larangan dan ancaman bagi yang memalsukan uang ini. Uang ini tidak memiliki pengaman watermark maupun benang pengaman. Pengamannya hanya berupa serat halus yang tersebar secara acak, detail garis-garis yang tajam, serta pada nomor serinya akan berubah warna menjadi warna hijau muda, jika disinari dengan sinar ultraviolet. Karena pada nomor seri dibuat dengan tinta khusus, uang ini didesain oleh Bapak Yunalis, adalah salah satu desainer uang Indonesia, kelahiran Bukit Tinggi Sumatera Barat tahun 1924. Dalam mendesain uang seri Sukarelawan beliau berkolaborasi dengan Bapak Sajirun, yaitu desainer uang, kelahiran kendal Jawa Tengah pada tanggal 4 Maret tahun 1931. Lalu berapakah harga pasaran uang kertas ini? Menurut buku katalog uang kertas Indonesia dari tahun 1782 sampai tahun 2015, harga pasaran uang kertas ini hanya Rp 2.000 per lembar. Namun untuk harga di berbagai situs jual beli online harganya bervariasi. Di salah satu toko online Shopee, pada tahun 2024, harga pasaran uang ini berkisar Rp 4.000 sampai Rp 10.000. Harga tersebut adalah harga pasaran untuk para kolektor pemula dan masyarakat umum. Harga pasaran uang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi barang, keunikannya, grading dan juga tergantung siapa pembeli dan penjualnya. Beda penjual tentu saja beda harga yang ditawarkan. Uang kertas jenis ini, bukanlah jenis uang kuno yang langka. Di pasaran uang kuno persediaan uang jenis ini masih banyak, bahkan masih bisa kita jumpai uang jenis ini dalam kondisi bagus dan ada juga yang dalam kondisi gepokan. Jika sobat youtube mempunyai uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya ke para pedagang maupun kolektor uang kuno, bisa jadi harganya lebih murah dari harga pasaran tersebut. Uang kertas ini, sangat saya rekomendasikan untuk di koleksi. Karena desainnya yang apik, unik dan menarik, serta mengandung nilai-nilai sejarah yang tinggi. Bagi sobat youtube yang ingin memoleksi uang kertas pecahan 50 sen seri sukarelawan ini, saran saya mulailah memoleksinya dari sekarang. Mumpung di pasaran uang kuno masih cukup banyak beredar, dan harganya masih relatif terjangkau, bisa jadi 5-10 tahun ke depan harga uang ini akan semakin mahal seiring, semakin bertambah banyaknya jumlah kolektor baru, sedangkan stok di pasaran uang kuno kian menipis karena uang kertas ini sudah tidak diproduksi lagi. Sobat youtube, demikianlah video kita kali ini tentang uang kertas pecahan 50 sen seri sukarelawan tahun 1964, semoga video ini bisa menghibur dan memberikan manfaat bagi sobat youtube semua. Terima kasih sudah mampir di channel uang kuno ofisial dan menyimak video ini hingga selesai, mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, berikan komentar positif dan share sebanyak-banyaknya. Agar supaya banyak orang yang bisa mengetahui dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan silahkan ditonton video lainnya di channel uang kuno ofisial, yang mana selalu ada informasi-informasi terbaru dan menarik yang mungkin jarang dikupas oleh youtuber uang kuno lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugem rahayu, sugem seduluran saklawasi.